Kalau kayak gitu, siang hari ini... Ini banyak pohonnya Ayu nih. Bukan. Jangan ada bolong. Enggak. Enggak ya. Sehat ya Om Ayah? Sehat ya. Pada siang hari ini kita akan sampai ini namanya apa? Brownies Update. Ini adalah Brownies Senin Update. Jadi... Weekend kemarin banyak banget cerita-cerita yang dialami oleh kita semuanya. Betul. Yang pertama ini ada berita tentang salah satu penyanyi internasional yang potong rambut. Dan warnain rambut. Kita lihat, ini dia. Ini kok bukan potong rambut tapi lagi di tilang ya? Lu urutan yang bener. Gua di nomor satu, nomor satu. Sesuai script apa sesuai nomor lu? Hah? Kalau nomor lu Ayu potong rambut. Itu nomor dua. Briefing host aja lu pada nggak briefing. Oke, dimaafin ya. Coba diputar lagi tadi. Ya. Ini kemarin juga banyak wartawan di salon menanyakan hal ini. Ayu Ros Malina, bisa diceritakan apa yang terjadi sesungguhnya? Oh ini nggak ada apa-apa Pak Ruben dan Pak Igur. Memang maaf sebelumnya nih. Ya. Ini ceritanya emang saya lagi pengen nongkrong ke rest area yang memang dari arah Bogor. Emang saya cuma pengen numpang-mumut terbalik doang. Terus? Gitu. Tapi tiba-tiba ada ganjil genap dan saya tidak tahu Pak Ruben, Pak Igur. Nggak terlalu banyak masuk ke Bogor. Benar. Jadi makanya ada ganjil genap. Betul. Mobil Bu Ayu platnya apa itu? Saya plat ganjil kebetulan yang kemarin lewat. Oh ganjil. Nanti kalau mau ke sana pakai mobil saya yang platnya genap ya. Bisa. Siap. Kalau lagi nggak ribut kan enak ya Oma bisa bercanda ya. Iya kan. Emang kemarin? Enggak. Enggak. Santai aja Bo. Iya. Senang nggak Ayu ke salon? Senang? Senang. Makan padang banyak. Senang lah. Senang ya. Iya. Yang satu asistennya rambutnya dipendekin. Iya. Yang satu lagi warnanya jadi warna. Karena kalau abang-abang kayak begitu mah di barber aja. Maksudnya. Maksudnya. Bukan lagi. Ragil pakai di salon. Oke. Jadi cerita di tilang itu udah clear ya. Ya udah clear Pak. Jadi sebenernya kalau aku sebenernya aku juga nggak nanya ke Ayu. Tapi aku yakin itu kan ibaratih kan. Bener. Ya namanya kita kan mungkin ada rasa tidak tahu. Betul Pak. Betul. Jadi ya ibaratih mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat semua. Bener. Pas banget lagi yang ketangkep Ayu Tingsing. Itu Ayu bawa fotografer? Itu nggak ditangkep loh. Itu cuma ditegor. Cuma ditegor doang. Diingatkan. Diingatkan. Jadi terus ke foto. Jadi terkesannya. Gue dipoto gue menyengir aja gue pikir nggak ada apa-apa. Gak taunya meledak ke seluruh dunia. Itu tandanya Bu Ayu tuh top sekali. Top. Saya dada-dada Pak. Ya. Dipotoin. Hei Pak maaf ya Pak. Dada-dada dikatanya masuk berita online. Hahaha. Itu di mobil sama siapa kemarin? Saya kemarin sama sepupu saya. Sepupu ya? Iya. Mas Dwi namanya. Mas Dwi. Mas Dwi. Sepupu jangan semburung. Ntar gue suruh. Ntar gue suruh nanya lagi sama dia. Eh tanya lu tuh siapa? Jangan. Lu nanya langsung. Jangan nyuruh-nyuruh gue. Dia udah sama-sama gede ngurusin diri ngapa sih? Tau ah. Udah gede? Oh oh. Nanya. Duh. Hahaha. Hahaha.